Saat Sadie juga sepumplagi berjalan, ada Sony yang menghadang mereka. Tiba-tiba, mereka berdikini mendapatkan kertas yang bergambar garis geometri. Kagetnya lagi, ada orang yang menjemput mereka karena mereka ini akan mengikuti perlombaan Squid Game. Perlomba pertama adalah melewati jembatan kaca. Kalau jatuh, di bawah itu ada ikan hiu yang sangat buas. Waktunya cuma 10 menit saja. Kalau kamu salah injak kaca, kacanya bakalan retak dan kamu bakalan jatuh ke bawah. Sony menjadi peserta pertama, namun Hagiwagi malah mendorongnya hingga dia terjatuh. Sony pun dimakan sama hiu, namun karma datang begitu cepat saat Hagiwagi melompat, kacanya retak dan akhirnya dia ikut terjatuh. Tersisa 3 peserta lagi dan waktunya akan habis, Patrick dan juga Sandy melompat sama-sama. Saat mereka berada di satu kaca, Patrick malah mendorong Sandy dan juga Sponbob, tapi untungnya Sponbob punya sudutan WC. Akhirnya, Sponbob dan juga Sandy sampai tepat waktu dan Patrick itu terjatuh karena waktunya sudah habis. Kelompat ini pun dimenangkan sama Sponbob dan juga Sandy. Mereka berhak mendapatkan uang yang lebih baik.